eh 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 tuh induk langsung wudhu mantul twist 7,05 boy halo halo sahabat mancing main-main balik lagi di channel youtube mancing main-main yaitu channel kesayangan para janda pirang bro ih batu juga ternyata pecinta janda bro bahaya seperti biasa kita di sore yang sangat mendung ini kita bakal mancing lagi brother ya kita bakalan Usman lagi dengan umpan yang sedang macok ya tuh lagi macok lagi macok katanya karena gua ngeliat sendiri ya sebenernya kita udah pernah bikin tuh dulu cuman mau nyoba lagi tengeri berhubung ada batu jadi gua berani nyoba lagi di umpan dari kemarin umpan ini sempet membobol salah satu kolam pancing yang di deket kios jauh pising bro dibobol semua ATM pake umpan ini dan habis semua tabungan hari ini kita mau ngebobol duitnya udah habis tuh ya umpannya apa ini dia bro di umpannya nih set nah jadi hari kita menggunakan umpan tapuy ya tapuy bro ya kita sebenernya udah pernah bikin umpan tapuy kita pernah bikin pake embryo ayam dan hari ini kita mancing menggunakan umpan tapuy yang lagi jalan di daun pising Bogor ya karena gak ada yang pake mudah-mudahan kita gacor nih iya gak ya buat temen-temen saran dari gua pengen gacor ikutin umpan yang sedang jalan di kolam kayak gua nih lagi gacor ini ikutin jangan ngikutin yang aneh-aneh nanti ngebagong udah ikutin saja ini ini salah satu umpan sultan kalo menurut gua karena lumayan mahal satu tray ini bisa sampe 100 ribu lebih ya dan itu harusnya kita pake paket ya pake paket iya ini kita pake regular tapi kita gak pake semua cuman pake beberapa butir saja oke seperti apa cara membukanya langsung saja kita kasih kasih batu bro oke brother ternyata rame banget ada bapak polisi melewat dan ini langsung saja kita serahkan kasih batu untuk membukanya jadi gampang banget simple banget ya kita tinggal pecahin terus langsung kita buang ya tuh ya iya tuh itu untuk sininya tuh di uh tuh begini bro ya pokoknya kita kupasih dulu nanti seperti apa bentukannya dipocek-pocekin aja itu jadi ini nya tuh jangan dibuang ini buat ngebom bisa bro cangkangnya ini nih nih ini cangkangnya ini isiannya udah dibiarin si batu aja yang luar luarin gua mah megangin ininya doang ini sebenernya kita udah tua ya segini teh sebenernya tuh sedang lah standar buat main empang-empang gede mah ini karena kita main di kolam-kolam gede sekelas daun jadi kita agak sedikit tua juga gak masalah yang penting warnanya masih bagus jadi jangan sampai ada yang warnanya ancur dan berbau ini bau gak sih kalau itu masih seger banget bro pokoknya kita kupas-kupasin dulu sampai keluar semua ya antara darah sama anunya semua pokoknya ya kita beresin dulu semua ini nih bro oke brother gue semuanya ini sudah selesai nih lihat nih ya jadi udah kita potong dua tadi batu yang motong gua gak bener dimotong ya ya dan ini bakal kita pakai di daun pising mudah-mudahan dimakan nih bro di cuaca yang akan hujan seperti ini ya enggak bro hujan makan waktu? makan pokoknya mantul banget oke seperti apa kesulitan gua mancing menggunakan? embrio eh embrio tapuy tapuy puyo ini yang masih ori dan ini yang udah kita potong semua bro eh pokoknya saksikan terus ke seluar mancing enjoy bersama mancing men-men di kolam daun pising langsung kita berangkat sudah jam setengah 4 lanjutinlah ke kolam dan kita ke bagian lapak 18 bro nih ya kita udah mulai udah mulai sekitar 10 menitan yang lalu kita udah jalan mancing dan kita langsung duduk saja disini ini umpannya udah-mudahan umpan kita dimakan iya enggak? saya buar dulu saya buar dulu ini rada ribet nih kalau baru duduk pertama seperti ini paci wah ini bro udah-mudahan kita ke bagian lapak yang josh pokoknya kita siap-siap dulu aja oke berhadar dulu tadi udah beres-beres sebentar dan ini dia umpannya nih ini udah kita gunting-guntingin sama kisi batu di kios tadi ya kita nggak berani ngegunting ya malu dan ini dia bendingannya jadi kita bejek-bejek dulu aja ini sama nih ini cangkangnya kita buang sini nih udah tuh enggak terus kasih air nih gue yur terus kambrok itu ritual ritual buat pengundang ikan tau datang apa enggak atau enggak nah jadi nyidiknya gini doang nih ini 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 masih hidup ini si batu aduh semangin re hehehe aduh 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 enggak kalau hampuranya hampura berada burung-burung kecil hampura kita lempar ke depan saja dulu bismillah wuh sihat tuh sampai ke depan nah jadi lapak bom nanti biar untuk ikan-ikan dekat kita mah nyari yang di depan dulu saja wuhh langsung kan patah padahal paku padahal siap 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 tuh gede ini bro ini bro lipat kilo tuh rindu langsung mantul mantep sekali lemparan pertama kita langsung itu mantul Oke bro ini udah penimbangan lemparan pertama kita langsung libang wih 7,05 boy mantul 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 ah 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 i interrupted istiyorum nget 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 wajah pukalampung aí Aduh Aduh Nyengget Brody Mantul Temperan pertama induk satu Keduanya nyengget Pabelitik sih Bapak Mantul Copot Langsung copot Bro Tadi setakan kedua kita Pabelit Dan kita coba lagi Mantap Bapak 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 Itu nyawa yang ngomong nama Ngomong nama Mantap Sekarang kita Lemparin lagi Pake ini dia Anak kayup Anak puyuh Oke Brody Ini dia upan ya Colokin lagi Kita belum dapet poin ini Tadi yang keduanya nyengget Dan sekarang Kita lempar lagi Mudah-mudahan dapet poin ke depan Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Soreki Nyengget Ini si Iki Jadi Ini tuh Salah satu umpan Menurut kita ekstrim Bro Kasian Tapi Gimana lagi Gacor Bawa angin Marik lagi Lampunya belum turun Mantun Satu ekor Satu ekor Berus satu ekor Kita lempar lagi Yang kedua Nih Oke Kita lemparkan lagi Kedepan Bismillahirrahmanirrahim Tadi sih belum turun Dia udah nyamber Ini juga kayaknya sih Seperti itu Bo Rang sung Apa Ba 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 ooh dua dua uh uuh menggunakan umpan ke jaman oke sip dua ekor nah kan sekarang enak berdiri tuh Kampung kita berdirai cemol mocel bro mocel mocel langsung langsung lari naik burungnya naik burungnya naik burungnya naik bum Tidak kena guys Tidak, ternyata benar Tidak bohong Tidak selesai scrolling F Klein 4 ekor Tidak bohong Ini ya Ia 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 Tau Kenapa yang dia? Boleh tutup Boleh tutup Bepot Eh, betul eh. Wut-wut katanya, wut-wut. Kemudahan depan ini ikannya pada doyan. Kita makan di tempat kita kebom Brody. Hahaha, digolong rasanya tetangga. Tuh. 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 Cekor. Tuh. 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 oke bro diku semuanya waktu tinggal 10 menitan lagi ya dan sementara kita masih memimpin induk pertama dengan 7,05 menggunakan umpan sulutan bro ya pokoknya tadi untuk total kita kalah berapa ya di poin 18 kita baru 12 ekor pokoknya mantep banget dan tadi umpan kita sampai diminta sama yang lagi kejar-kejaran total bro nggak apa-apa kita kasih pokoknya mantul banget jadi tadi hari ini kita mancing menggunakan Atena 3 yang full epa dari ngebetot dari depan ke sini pakai OCR 3000 SW ini bro nih mantep banget sebenarnya kita pakai adult fishing line yang 025 enak banget tarik 7 kilo ke sini nggak ada penaganya ya nggak pokoknya kita cari lagi sampai dapat yang 8 kilo 9 kilo kita cari jackpotnya bro lanjut kita mancing di 10 menit akhir oke bro jadi saran dari gua nih kalau mancing paket tapu itu cari yang usianya tuh antara 12 sampai 13 hari nah yang kita punya ini nih ini kayaknya ketuaan jadi tekstur si warna kuningnya tuh hilang dia tapi masih oke karena kita guningin tadi jadi darahnya masih keluar kalau misalkan 12-13 hari tuh begini banget katanya mantep banget dan nggak terlalu banyak bulunya kalau ini udah banyak bulunya bro aduh tapi masih mantep banget lah segini mah ya karena posisi ikan juga lagi kurang baik kurang baik-baik saja tapi kita masih narik 12 ekor mantep banget ya lanjut lagi kita nyari indukan lah biarin total mah biar temen kita yang kejar-kejaran mangdora kita mah nyari indukan saja ya lanjut lagi kita mancing masih dimakan kita bro eh jadi ada penimbangan induk lagi 635 mantulnya di menit-menit akhirnya penimbangan sepaket sepaket edan bro nyari yah oke mantul mudah-mudahan induk kita enggak ketiba nih milahi rohman rohim kita mudah-mudahan dapat induk 8 kilo di depan nih huuh par-par-parpar ah 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 yeah oke brotherku waktunya udah habis kita saatnya beres-beres dulu beres-beres dulu beres-beres dulu leperan pertama langsung jadi itu kita beres-beres dulu oke brother-brotherku semuanya waktu mancing 2 jamnya di daud udah selesai bro ya tadi kita ada sedikit hokinya banget pas kita ngelempar pertama itu kita dapet 7,5 kilo pake ini bro nih pake Atena 3 yang super mantul banget yang full epa realnya kita pake Osea 3000 SW dong pastinya ya dengan senarnya adun pising lain yang 025 enak banget enak banget ikan induk di depan dan hasilnya tuh kayak begini nih ini dia kita dapet tiket final nanti tanggal 19 Juli 2023 kayaknya kita main malem oh bener dan hasilnya mantul banget bro pake Umbang Sultan itu emang tidak ada tidak mengecewakan lah ya pokoknya mantul banget kita dapet induk 1 mantul pokoknya ya buat temen-temen yang pengen nyobain silahkan dicobain cari tapunya karena kita gak jual kalo di kios kita juga carinya agak susah juga ya terus ngeguntingnya kita gak tega sebetulnya karena ada pembang batu tadi jadi kita cobain mantul banget ya buat temen-temen jangan lupa di subscribe channel itu Mancing Mainan biar kita semangat Usman dan semangat mencari cuan seperti ini bro mantul banget pokoknya ya kita buat beli basreng pastinya ya pokoknya di subscribe dulu channel itu Mancing Main Main jangan lupa yang punya IG jangan lupa di follow di IG kita di Mancing cutik main-main yang mau nanya umpan nanya-nanya seputaran kolam nanya-nanya amplop begini langsung aja di DM bro pas kita bales ya oke deh segitu dulu keseruan hari ini nanti kita bakal mancing lagi menggunakan umpan-umpan Sultan pastinya dengan kolam yang berbeda pokoknya segitu dulu kita langsung balik dan kita mau mandi dulu gak enak banget ini aduh pokoknya salah mancing main-main bro deh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax